Saudara-saudara mencari sang istri yang kabur ke kota Timika bersama selingkuhannya, seorang pria dibantu keluarganya menggerebek sebuah rumah kos di Jalan Bayangkara, Koperapoka, Jalur 3, Mimika, Papua. Sosok pria bernama Idam ini merupakan suami dari Harjumiyati yang kabur bersama selingkuhannya ke kota Timika, Papua. Kaburnya sang istri berawal dari perkenalan dengan seorang pria bernama Edi di media sosial Facebook. Keduanya lalu menjalin hubungan asmara dan sepakat kabur ke Timika, Papua menggunakan kapal penumpang. Sang suami yang mengetahui sang istri kabur bersama selingkuhannya ke Timika, meminta bantuan kepolisian untuk melacak keberadaan mereka. Usai mendapat informasi dari tim Sibir perihal keberadaan istrinya, Idam pun berangkat ke Timika untuk memastikan keberadaan dan kondisi pasangannya itu. Idam bersama keluarganya mencari sang istri ke alamat sesuai petunjuk tim Sibir lalu menggrebek sebuah rumah kos di Jalan Bayangkara Koperapoka, Jalur 3 Timika. Saat penggrebekan oleh sang suami dibantu keluarganya, Harjumiyati sedang berduaan dengan selingkuhan di dalam kamar dan hanya mengenakan pakaian dalam dan selimut. Harjumiyati bersama selingkuhannya lalu digiring ke Mapolsek Mimika Baru untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, selingkuhan istri Idam dijebloskan ke rumah tahanan polisi Miru. Atas perbuatannya itu, Idam akan berkomunikasi dengan keluarga istrinya dikendari untuk proses perceraian secara adat. Dari penuturan Idam, sebelum kabur bersama selingkuhannya, sang istri sempat pamit dengan alasan mau pergi ke kampung sebelah untuk menagi uang hasil penjualan pakaian. Namun hingga malam hari, Harjumiyati tidak kunjung pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian baru diketahui yang bersangkutan telah berada di Timika. Dari Kabupaten Mimika, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih.